Intro Konflik antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-177 hingga Jumat 19 Agustus 2022 Konflik ini berlanjut dengan ledakan di bandara Crimea hingga upaya Ukraina mengamankan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia Crimea kembali jadi sasaran serangan setelah sebelumnya pangkalan militernya terbakar pada selasa 16 Agustus 2022 Tepatnya pada Jumat 19 Agustus 2022, sebanyak 4 ledakan terjadi di dekat lapangan udara Rusia di Crimea Seorang pejabat promoswa menyebut bahwa tak ada kerusakan akibat ledakan tersebut Ukraina dilaporkan tengah membahas berbagai cara untuk mengamankan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia Yang diduduki Rusia sejak Paret 2022 Salah satunya dengan mendesak PBB untuk pastikan keamanan PLTN tersebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Ia dan Sekjen PBB Antonio Guterres telah membahas kesepakatan untuk meredakan krisis pangan global Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih telah menonton!